Hai guys, welcome back to my youtube channel Putri Agustina Jadi di video kali ini kembali di konten perbeautian Aku mau buat tutorial makeup Tapi kali ini tutorialnya yang gak biasa Karena aku ngikutin trend-trend yang lagi hit di tiktok Trendnya apa aja, ikutin terus ya Tapi sebelum ke videonya Buat temen-temen yang belum subscribe aku Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media kalian ya Oke, check it out Jadi yang pertama, aku mau ke bagian mata terlebih dahulu Nah, jadi ini sih sebenarnya udah lama trendnya Kayak tips atau DIY, bukan DIY ya sih Kayak tips gitu, kalau kalian mau pakai eyeshadow yang tipe wing gitu Jadi kalau kita itu, kebanyakan sih ada yang pakai isolatif atau semacamnya Nah, jadi aku kali ini mau pakai kertas Jadi buat kayak gini, biar eyeshadow-nya wing ke atas gitu Oke, jadi aku disini pakai eyeshadow-nya dari You Can Be Palette eyeshadow-nya dari You Can Be Hari ini aku mau lebih sedikit berwarna Jadi aku mau pakai warna-warna yang ngejreng Karena setelah ini aku mau buat makeup art Jadi untuk bagian ujungnya, aku mau pilih warna biru Warna biru ini Eh, warna ini apa ini? Warna ini Di ujung Langsung aja aku aplikasiin Jangan lupa di blend Dan kunci pakai eyeshadow itu Kesabaran kita untuk ngeblend si eyeshadow itu sendiri Sebenarnya aku bingung banget Mau buat konten apa lagi di Youtube Buat temen-temen yang punya ide Bisa dong kasih sarannya Aku mau buat konten apa lagi Ini, kalau udah gini Kita blend-blend-blend aja terus Sampai kita rasa eyeshadow-nya nggak terlalu ngeblok Jadi wingkan eyeshadow-nya Terus kita blend aja terus Oke, selesai bagian sini Aku mau lanjutin ke bagian sebelah kanan dulu ya Depannya aku mau pakai si warna kuning Warna kuning-kuning Berani banget ya bun Pilih Pemilihan warnanya Selesai Untuk bagian matte eyeshadow-nya Jadi tips yang pertama Kalau mau bikin wing eyeshadow Pakai kertas ataupun isolatik Terus yang kedua Aku mau ikutin trend Bikin wing eyeliner Tapi yang agak sedikit beda gitu Jadi setelah kita bikin wing Disininya kayak dikasih Bingkai mata gitu Aku lupa namanya apa Kita praktekin Kita bikin bagian ujungnya dulu Nah, kalau eyeshadow-nya udah wing gini Kita lebih gampang buat Buat eyeliner-nya untuk jadi wing Aduh, lupa Maafin aku ngomongnya masih Belepot-belepot BTW aku pakenya eyeliner dari Cassandra Cosmetics Ini bener-bener mantep banget Walaupun harganya murah Meriah Ini eyeliner-nya aku pakai terus Dan aku nge-re-purchase Terus menerus Nah, setelah kita buat wing eyeliner-nya Jadi dia itu kayak ditarik lagi Di bagian sini Terus dibikin kayak bingkai gitu loh Di sininya Sebenernya ini tuh bagus banget buat kalian yang punya kelopak mata Berhubung aku gak ada kelopak mata Jadi ginilah hasilnya Kayak gak ada ya Kayak gak ada spesial-spesialnya gitu Tapi gak apa-apa Yang penting kita udah mencoba Selanjutnya ke tips berikutnya Untuk shading hidung Jadi katanya itu Kalau mau terlihat lebih mancung Dia dari ujung sini Bawa ke sini Bawa ke tengah sampai ujung Bagian sebelahnya juga Jadi dia itu dari pangkal sini Terus kalian bawa sampai bawah Ke ujung Tuh Btw ini ada bekas eyeshadow Kok kuning? Ini hidung gua Nah, terus Ini sih kayak biasa ya Yang spesialnya itu Ketika di ujungnya ini Kita bikin lingkaran Kalau misalnya kita kayak gini aja ya Ini kita bikin lingkaran Di ujungnya Bener-bener lingkaran kayak gini Setelah itu kita Blend Biar gak kelihatan banget Setelah itu Baru dia dikasih Apa? Conceal Tipis-tipis aja Ini aku pake concealer dari Madam G Ini di bagian tengah-tengah sini Yang kita buletin tadi Sama di bagian mata Nah Dan pake beauty blender Maaf beauty blender aku Udah buluk Tuh Gimana? Keliatan lebih mancung kah? Kayaknya aku agak Sedikit gak rapi Gimana hasilnya bun? Terlihatan lebih mancung kah? Kalian bisa coba Bandingin Cara kalian pake shading hidung Yang biasa dengan yang ini Lebih mancungannya kayak gimana Lanjut Step keempat Step keempat itu Cara pake Contour Highlight Sama si blush on Jadi aku mau pake Nih Pertama aku pake Highlight Concealnya Di bagian atas Terus blush on Aku pake Mahana Mahana lip cream Ini yang shade Darling pink Harus cepet ya bun Karena ini Concealnya mudah nge-set Tuh Setelah itu Baru deh pakein Si contour di bawahnya Tuh Gini Katanya sih Ini Lebih Membentuk muka kita Terus Kita tap 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 Pake si Beauty Blender Baru Kemudian si Blush on Kayaknya aku Kebanyakan pake blush on Baru kita gabungin sama si Contour Capek banget bun Ini Aku pakenya Kayaknya lip creamnya Ketebelan Jadi dia Kayak Plok Kayak kena gampol Tau kan But it's okay Nanti kita Simpa pake Blush powder Tuh Bandingin yang sebelah sini Dengan sebelah sini Kayak lebih Tirus Gitu kan Di muka way yang lebar Terakhir Jadi Ini dia Yang lagi Hits banget Sekarang Yaitu Ombre lips Pake eyeshadow Dan conceal Jadi yang pertama Kita pake Conceal dulu Kalau udah selesai Kita pakein Eyeshadow Kuning Gak kepikiran kan Aduh Lalu itu kayak Monster Aku pake eyeshadow Kita pake Eyeshadow Kuning Ya bun Oke Kalau udah selesai Kalau kalian ngerasa Udah kayak sakit Tipes gini Baru deh Kita pakein Si lipnya Ini aku pake Si Cassandra lipstick Yang nomor 5 Ini yang merah marun Ini menurut aku Merahnya Bagus banget sih Merah marunnya Mari kita eksekusi Kalau udah Dipakein Si lipgloss Kita lihat hasilnya Ini aku pake Lipgloss Dari Juicy Glitter Lipgloss Yolo Yolo Beauty Gokil Ini hasilnya guys Lipnya Gila sesuka itu Bentar aku mau beresin dulu Aku mau pake Lose powder Dan pake bulu mata Dan rapihin jilbabnya dulu Tunggu ya Oke guys Oke guys Jadi udah selesai Aku udah rapihin jilbab Aku udah pake Bulu mata Dan aku udah pake Lose powdernya juga Jadi ini dia hasilnya Jadi bagian apa nih Yang kalian suka Dari tips kita kali ini Aku sih Paling suka Di ombre lipsnya Cantik banget Yang awalnya kayak Orang penyakitan Tapi kayak Cantik Gitu Kalian suka bagian apa Tulis di kolom komentar ya Temen-temen Makasih banget ya Yang udah nonton video aku kali ini Jangan lupa Kasih kritik dan sarannya Di kolom komentar Dan yang suka sama videonya Jangan lupa Di tombol like-nya Share ke seluruh Sosial media kalian Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Oke See you on next video Bye